. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyita satu koper hitam dan tas ransel dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Papua Barat di Jalan Soi Gunung, Manokwari, Kamis, 16 November 2023, malam. Koper beserta tas ransel tersebut diduga berisi dokumen yang disita dari Ruang Kerja Kepala BPK Papua Barat, Patris Lumumba Sihombing, PSL, beserta dua stafnya yang terlibat kasus swap PJ Bupati Sorong, Yan Pietmoso. Penggeledahan tim KPK di Kantor Perwakilan BKP Papua Barat berlangsung sejak pukul 14.30 hingga berakhir pukul 20.30. Usai melakukan penggeledahan, anggota KPK yang berjumlah 10, langsung meninggalkan Kantor BPK Papua Barat. Mereka meninggalkan Kantor BPK Papua Barat dengan menumpangi dua mobil Toyota Rush Hitam. Mereka juga enggan memberikan keterangan saat wartawan mengonfirmasi perihal penggeledahan tersebut. Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan secara bergilir di sejumlah ruangan di lantai dua Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Perwakilan Papua Barat di Jalan Soi Gunung, Manokwari. Penggeledahan tim KPK dimulai sekitar pukul 14.30. Pantauan tribunpapuabarat.com, penggeledahan berlangsung hingga pukul 18.00 Kamis, 16 November 2023, petang. Meski masih diduduki tim KPK, sejumlah pegawai BPK termasuk Kasubak Hukum BPK Papua Barat, Vensca, terpantau baru saja meninggalkan Kantor BPK sekitar pukul 18.30 Witt. Sementara, situasi di sekitar Kantor BPK Papua Barat saat proses penggeledahan tim KPK, terpantau masih kondusif. Untuk menjamin keamanan, tim KPK melibatkan dua anggota kepolisian Polda Papua Barat yang terpantau masih berada di halaman Kantor BPK Papua Barat. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus suap yang dilakukan PJ Bupati Sorong, yang piat mosok ke Kepala BPK Papua Barat Patris Lumamba Sihombing dan dua staffnya. Terima kasih telah menonton!